Intro Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back again to our youtube channel Channelnya Mama Kania dan Kania Ini gak pernah bosan nih Mama Kania selalu mengajak, selalu mengingatkan Buat teman-teman semua ya yang baru bergabung Atau buat teman-teman semua Yang baru menemukan video-video di channel Youtube-nya Mona Lisa Kania Mohon kiranya ya Please banget klik subscribe Tulisan yang berwarna merah di bawah itu Kemudian jangan lupa juga klik gambar lonceng Supaya kalian dapat notifikasi Setiap kali Mama Kania update video-video Terbaru, terima kasih banyak ya Nah teman-teman semua Di video kali ini Mama Kania pengen sharing Tentang kegiatan Mama Kania apa aja ya Bagi teman-teman yang penasaran Silahkan mengikuti kegiatan Mama Kania Sampai selesai Jangan di skip-skip ya Terima kasih Ini sore hari ya teman-teman semua Kira-kira sekitar jam 4-an Mama Kania lupa juga sih Apa jam 4 tepat atau kurang gitu Ini sebelum Ayah Kania mengisi Pengajian gitu ya Di ibu-ibu arisan Kebetulan kan ada ibu-ibu arisan gitu Kemudian yang pengisi Pengajiannya itu adalah Ayah Kania Seperti biasa Supaya Kania gak ikut gitu ya Karena ini anak Sangat suka sekali ikut ayahnya gitu Mau kemana aja dia nempelin gitu Terus kalau Mama Kania kemana juga Dia mau ikut gitu Pokoknya nempelin orang tuanya banget gitu Si Kania ini Mungkin maklum ya Anak satu-satunya Jadi pengen ngikut Terus bawaannya gak bisa Sama sekali orang tuanya itu keluar gitu Kalau dulu sih Kalau Mama Kania itu kerja Apa? Sekolah gitu ya Kania ini dititipin Sebelum TK itu kan dia paut gitu Jadi kalau TK Sekolah TK gitu Jadi enak gitu Mama Kania ninggalinnya Nah ini ya Mama Kania pengen nunjukin aja Gimana keadaan dapur Mama Kania Yang langsung disulap jadi Area kolam renang juga gitu Jadi sekalian Kania mandi-mandi Mama Kania juga pengen beres-beres gitu Sebenarnya ini Waktunya santai ya Weekend gitu Tapi daripada waktu terbuang sia-sia Rebahan aja gitu Lebih baik Mama Kania ya Beres-beres gitu Sekalian bikin video Seperti itu Ini Mama Kania Pengen refill bumbu Kemudian mau beresin Apa-apa aja Yang sudah Ayah Kania bawa gitu ya Karena kan seperti yang Mama Kania bilang Sudah beberapa bulan ini Dua bulan hampir tiga bulan ya Kalau nggak salah Itu Mama Kania udah nggak belanja bulanan lagi Karena kalau belanja bulanan Itu riskan sekali ya Di kota Mama Kania Itu zona merah Kemudian kalau Mama Kania belanja Itu pasti bawa Kania Kalau belanja sebentar-sebentar aja sih Nggak apa-apa gitu Tapi kalaunya Belanja bulanan itu Belanjanya lumayan banyak gitu Dan Mama Kania lumayan mikir Orangnya mau beli ini Mau beli itu gitu Sedangkan Sudah dicatat aja gitu Mama Kania masih mikir gitu Kalau lihat harganya Kemudian ada yang promo atau enggak Kemudian Seperti itu Ini sisanya di rumah ada berapa gitu Emak-emak gitu ya Mikirnya panjang Nah ini dia ya Mama Kania Mau refill Bumbu Ini bumbu tempe gitu ya Sebenarnya Mama Kania Pesannya Mau yang ukuran besar gitu Cuma Mama Kania lupa bilang Mama Kania cuma bilang Sama Ayah Kania Tolong beliin bumbu tempe ya Gitu Jadi dia belinya yang kecil-kecil Ya bukan salah Beliau juga sih gitu Salah Mama Kania Nggak bilang ukuran yang besar Sama si Royko ini Karena belinya di warung ya Jadi nggak ada yang Ukuran yang per ounce gitu Jadi sasetan seperti ini Sudahlah gitu lah Gitu ya Daripada memakan yang Nggak punya bumbu Seperti itu Oh iya Memakannya pengen sapa-sapa dulu nih Hai teman-teman semua Apa kabar Semoga selalu dalam kesehatan Keberkahan Dimurahkan rezeki Dan semua target-targetnya Itu segera tercapai Amin Terima kasih ya Buat teman-teman semua Yang sudah selalu setia Nontonin video-video Mama Kania Selalu kasih like Selalu kasih dukungan Dan selalu memberikan Komentar-komentar yang positif Dan membangun Itu bener-bener Bikin Mama Kania Selalu semangat ya Selalu bahagia Di setiap Mama Kania Upload video Di setiap Mama Kania Bikin video Yang insyaallah Kepengennya gitu ya Setiap harinya Tapi kalau enggak setiap hari Juga enggak apa-apa gitu Sebisanya Mama Kania Aja gitu Ini Alhamdulillah Mama Kania Dapat kesempatan ya Beberapa waktu ini Untuk upload video Setiap hari Tapi mungkin Dalam minggu depan Mama Kania Mau Istirahat dulu ya Karena Mama Kania Mau pulang kampung Itu insyaallah Kalau enggak 4 Sampai 5 hari gitu Mama Kania Mau off gitu Pasti kangen banget deh Mama Kania Sama temen-temen semua Tapi mau gimana lagi ya Kalau di kampung Itu enggak ada wifi Kemudian internetnya juga Lumayan susah gitu Di kampung banget deh gitu Kotanya Mama Kania Di Ya di kampung lah Susah Mama Kania Bilangin nanti deh Mama Kania Kalau disana Insyaallah Mama Kania Bikin video Tapi enggak bisa Mama Kania upload Langsung gitu Jadi harus Nunggu Mama Kania Pulang ke rumah dulu Insyaallah Seperti itu Nah lanjut lagi Ini Mama Kania Masukin telur Ke toplesnya Mama Kania Enggak punya Tempat telur khusus Gitu ya Cuma toples ini Dan Alhamdulillah Juga toplesnya itu Berwarna pink ya Jadi nyatu aja gitu Ke dapur Mama Kania Insyaallah sih Mama Kania Pengen ganti Toples-toples ungu Itu menjadi warna pink Nanti Mama Kania Pengen Taruh Semua toples itu Kedalam lemari Gitu Tapi nanti aja Nunggu Mama Kania Pulang kampung Ya Setelah pulang kampung Insyaallah Pengen Ganti suasana baru lagi Si dapur Kayu Mama Kania ini Oh iya Telurnya itu Belum Mama Kania Cuci ya Karena kan Kania di depan itu Mandi gitu Dan Mama Kania Punya keran Satu-satunya Ya di area Mama Kania Cuci piring gitu Mama Kania Masih belum Punya tempat Buat Apa ya Washtafel Atau Zing Memakannya masih Belum punya Buat cuci-cuci Gitu Insyaallah Mau pengen deh Dibikin gitu ya Secepatnya Insyaallah Paling lambat Itu akhir tahun Nungguin Cintanya ada Nungguin Kertas-kertasnya Terkumpul ya Nah ini ya Mama Kania Cek-cek aja Apa yang perlu Mama Kania Beresin gitu Apa yang Mama Kania Perlu tata Seperti itu Karena biasa ya Dapur Mama Kania Ini Alhamdulillah Nggak terlalu Berantakan banget Mama Kania kan Alhamdulillah Lumayan rajin Ngebersihin dapur Setiap kali masak pun Setelahnya Mama Kania Pasti lap-lap Pasti bersih-bersih Pasti semprot-semprot Jadi kalaupun Kotor Berdebu Nggak terlalu Yang Kebangetan Nggak terlalu Yang bikin malu Banget Kalau orang lain Datang Ngeliat Dapur Mama Kania Nah ini Mama Kania Pengen Apa ya Beresin Ini kan ada Beberapa mie Ya Bawaannya Ayah Kania Kemudian ada juga Tadi beberapa Snack juga Nanti pengen Mama Kania Tempatkan Atau tata Gitu ya Ini Mama Kania Masukin aja Kedalam lemari Ya Buat nanti Kalau nya pengen Gitu Tinggal diambil aja Memakannya Nggak nyetok Banyak ya Karena memang Benar-benar Nggak lagi Belanja bulanan Jadi belanjanya Itu di warung Aja Nah lanjut lagi ya Ke videonya Ini Mama Kania Pengen Beresin Area mini Ruang belajar Buat Kania Jadi ini Luar biasa Berguna Tempat ini Mama Kania Bisa manfaatkan Buat Mama Kania Mengajar daring Kemudian Buat Kania Juga belajar daring Seperti itu Kalau Mama Kania Mempergunakannya Itu biasanya Sore teman-teman Jadi Mama Kania Bikin Videonya Sore Mama Kania editnya Itu malam Dan pembelajarannya Itu Mama Kania Persiapkan Malam sebelumnya Seperti itu Ini Mama Kania Beresin aja ya Buku-bukunya Karena kan besok Hari Minggu juga Besok nggak sekolah Kalau hari-hari biasa Mama Kania Jarang banget Ngebersihinnya Atau ngeberesinnya Karena Percuma juga Diberesin Kan besoknya Kepakai lagi Seperti itu Ini Mama Kania Rapihin Seperti ini aja ya Nggak Mama Kania Bersihin-bersihin Yang pake Alat apa gitu Kemoceng Atau apa Lap-lap itu Nggak Jadi Mama Kania Tata aja Buku-bukunya Supaya rapi Seperti itu Tata aja Tata aja Selamat menikmati. Selamat menikmati. Dia masih ngedot teman-teman semua walaupun sudah kelas 1. Memakannya sih biarin aja sampai dia enek gitu ya. Karena dulu waktu memakannya kecil, memakannya juga nyusu pakai odot seperti itu sampai kelas 3 SD. Mungkin itu kenapa ya memakannya untuk saat ini tidak suka gitu ya minum susu. Kecuali dipaksa, kecuali memang benar-benar harus gitu ya demi kesehatan baru deh memakannya minum susu. Nah lanjut lagi ke videonya, ini memakannya susunin ya minuman gelasnya, air mineral. Jadi kan ya itu kalau dia pengen keluar gitu ya berteman, dia memakannya kasih minum ini aja seperti itu, gak minum air galon. Dia punya sih tempat apa ya, tempat air gitu. Tapi kalau tempat air kan diisi air galon juga gitu. Sedangkan bagusnya itu minum air mineral ya seperti itu. Nah teman-teman semua, ini sudah di penghujung video nih. Jadi memakannya, pengen ngucapin terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah menonton video sampai di menit ini. Mohon maaf banget jika terdapat kesalahan dalam video ini. Baik pengambilan gambar, isi konten, pencahayaan, tutur kata, pokoknya semuanya gitu ya. Itu mutlak kesalahan memakannya. Oke sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya. Daaah, Assalamualaikum. Sub indo by broth3rmax